selamat menikmati tuh jadi kalo kita gerak dia kameranya langsung sendiri dan ngestabilin sendiri gabisa ya? eh efektif track on gua mau nanya dong boleh bahas di mobil gak? boleh sih boleh sih cuman ini mobil belum sempurna loh belum semua jadi loh ini ya kita bahas dikit-dikit mungkin bisa dikatakan itu sebagai dimana cara kita itu desain atau pokoknya mau gimana nih mobil itu hasil akhirnya boleh gak ya? boleh boleh halo teman-teman selamat datang kembali bersama saya dan dia masih gak bisa bahasa inggris dan kita adalah The Earth hari ini kita mau bahas mobil yang waktu itu udah ada videonya bagi yang belum nonton ada videonya nanti gua kasih judulnya disini bisa dicari di channel R untuk konsep ya ada nyamuk mungkin kepleset dari sini kita mau bahas mobil ini sebenernya diapain aja disini ini mobilnya diapain aja sama lu nih? seperti tayangan-tayangan sebelumnya kan ini mobil kan tadinya sebelumnya warna putih ya elek juga bukan ini kan dulu SSRS P1 nih 18 nah sekarang dia pakai stern nih ring 17 ngecilin tapi dia tetap berpacuan dalam air fitment pemirsa saya suka fitment kebeneran dia kan paling hobi nih namanya stance stance gitu kan cuman ini lebih fokus ke finishing chatnya bunglon kita chameleon pakenya chameleon bunglon ternyata dia juga gak bisa bahasa inggris guys jadi selamanya dia gak bisa bahasa inggris nah sebenernya gua biar lucu aja gitu kalau terlalu pinter jadinya gak lucu oh bisa gua ngerti bahasa inggris bisa jadi gini ini langsung aja depan dia pakai type R dan waktu masih putih udah type R ya dia udah type R terus ini ada diffuser depannya itu dia pakai GS Racing kanart kanart GS Racing dia fog lamp LED kecil ya modulo dan ini lipsnya dia mungkin lips favorit Civic FD di dunia mungkin bener gak? bener kan? jas racing mah jelek kalau dia FD jas racing kalau dia sendiri jadi yang bagus yang mugen jas racing eh udah lu ini ada dua tubuh sebenernya nih ada yang pakai bukan ada GS oke lanjut ini kapersin dia karbon ngikutin aliran sesat lu oh iya sebelumnya bener ini bukan sih disebut Mpik KW bisa dibilang ya agak mirip kayak Mpik sih dulunya sih dia putih emang pada dasarnya sih FD modi seperti itu terus dia ini sekarang kapersinnya Mugen Type R ini nya Mugen Mugen sebenernya pakai Mugen juga kayaknya sebenernya kalau ini mah gak usah saya yang langsung ngejelasin speknya sih dia sendiri juga bisa sebenernya tapi kan lu yang jelas gitu loh kalau saya kan cuma membantu customer-customer saya itu untuk mewujudkan dia mau seperti apa sih ini mobil Vendervine nya bagus nih ini Vendervine custom custom disini nih custom disini semua gue paling suka ini nih Vils keren banget bro lu Vils masuk ke Indonesia tahun berapa ya? jadi itu ada temen gua dulu kuliah di Australia itu bawain ke gua itu sebenernya berarti yang porter rumahnya siapa itu? iya dicetak sebandung raya jadi terimakasih lah Pak Diem bisa ada di Indonesia betul terus abis itu langsung lagi ini sunroof rb ini sunroof rb ini rb ini rb rapi ya lu bisa masangnya rapet gini Vini ya kan kita rombak dari tulang bukan cuma sembarang potong aja dan itu yang bedanya sunroof garapan sini mungkin gak tau dimana ini saya bikin se fit fit mungkin seperti mobil OIM nya tepuk gua liat yang belum liat juga video pemasangan ininya alasan kenapa memilih sunroof bagaimana dalam pemilihan sunroof video kita juga saya yang bawain dia mau ngerekamin doang oke rapi loh plafonnya Vini rapi loh tulang-tulangnya ya yoi jadi kita bikinin kaya orisinilan nih orisinilan pabrik kan ya rada mirip-mirip gini nih ya ada pegangan terus udah yang dipotong saya last lagi biar atap tuh gak turun oh jadi gak turun tuh gara-gara lu bikin tulang gini ya soalnya gini kalau pemasangan sunroof kan ibarat beban sunroof aja tuh udah sekitar 5-6 kg sendiri ya kan kebayang kan kalau atap yang cuman gak ada tulangan ditumpuk barang 6 kg pasti kan turun iya bener-bener makanya saya bikinin tulang nih semua nih interior karbon-karbon ini setirah custom nih ya setirah custom pencetannya disini ya Vini? iya pencetannya disitu lebih rapi daripada yang tengah ya sebenarnya aham! maaf Vini Vini kita ledekin gimana Vini? saya gak bisa membela mana-mana nih kubunya nih aduh enggak sebenarnya ada balik lagi karena Evan gak pasang sunroof iya gila ini keren ya seputaran baru eksterior aja yang mungkin ini bisa lihat ya iya ini pemirsa juga baru bisa lihat segini dulu mungkin nah tadi saya lupa ngomong itu bagasi juga karbon bagasi karbon juga ya bagasi karbon tadi terus ada audio cuman masih belum kelihatan terakit jadi mungkin nanti di next video video berikut dengan pemiliknya nanti kan kita bisa panggil si Yudi iya bapak dokter tercinta dari kita nanti kita liputlah selanjutnya ini jarakannya berapa lama Vini? dari mulai pasang sunroof pender ripen apa yang ngerakit lagi begini ini mobil itu sekitar Oktober ke November ya November awal aja November awal sekarang Januari jadi sekitar 2 bulanan masalah radius sendiri yang dirubah radius karena dia mainan fitment pasti otomatis ini tubbing depan juga daleman fender dipotong ini nempel tanah dong ya ini nempel tanah kalo ngeliat rakitan sebelumnya kan emang bodi diceperkan tambah splitter nempelnya splitter kan kalo kali ini dia gak mau pake splitter oh splitter cabut nih? splitter cabut cuma mau polosan begini tapi dia tetep mau nempel tanah dan chamberan pun saya rada chamberin ini walaupun pelek speknya rada masuk ke dalam ini spek peleknya berapa sih? dia pokoknya 17 lebar belakang tuh 11 ya aku gak salah cuman RT nya belum minus RT nya masih RT kepala kecil aja jadi agak mentok kan oh iya PR banget tuh kalo FD daleman tuh penyakit cuman syukurnya ini ya mudah-mudahan gak mentok yang penting bisa 0 PSI ya? 0 PSI nempel fender tulips fender tulips jadi rasa gitu ya nah jadi bas kayak waktu mobil ini jaman dulu ya 17 iya sebenernya sama mirip-mirip pas jaman Meister S1 iya sama sih 17 temen sebenernya kalo FD sih gue lebih suka kalo mau mainan fitment gitu 17 sih kenapa tuh? gak cape pak serius dah 18 tuh kayak radiusnya banyak banget kemaranya kayaknya si Verizal itu kan dia 18 cuman kasusnya dia mau tempelin ke tanah kan itu susah banget iya makanya lebih susah loh abis-abisnya itu udah radius cukup gede jadi radius white body nyari pelak pun susah kan iya 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 splitter dah ujung-ujungnya splitter dah ujung-ujungnya kalo 17 tuh udah perfect fitment banget deh buat FD sebenernya kalo ga peba cuman disini tetep kalo dari saya sendiri saya perjuangin catnya nih mati-matian nih tapi iya sih yang gue paling suka dari ini mobil catnya gila sih Finn ini bungaannya gila sih ini berapa warna nih bungaannya berapa warna ya? ini 7 warna cuman cuman kontras banget kan keliatannya ga usah ngeliat tunggu siang atau ga gimana ini cuman LED kan lampu dan ini belum dipoles ini belum dipoles mentah belum dijemur iya baru dia keluar dari oven begini gitu iya baru keluar dari oven ini baru keluar ya? iya iya gue makanya kaget banget kemarin gue sendiri juga nge-build greenness gue kan pakai Cameleon tapi tetep aja ga tau gue tetep suka sih warna ini bagus juga nih ini bagus nih pas loh jadi maksudnya kayak bunglon tapi distance masih cocok gitu loh yang bunglon yang dimana banget kan warnanya transisinya transisinya banyak gitu cuman gimana ya? gue suka sih jadi berapa sudutnya kan langsung merubah-rubahnya kan keliatan banget nih gitu makanya emang kemarin sih yang buat geber-geberan warna harus jadi banget sih emang di mobil Cudi ini kemarin tuh sama mungkin banyak nih pertanyaan nih Finn ini kan biasanya nih kalo orang ganti warna ganti STNK tuh kan bener ga? nah ini ntar di STNK ya misalnya lu tulis biru gitu polisinya ntar ngomong kemungkinan besar warnanya jadi rubah modifikasi modifikasi gitu ya modifikasi tulisannya nah gitu temen-temen jadi kalo ada yang bingung nih kalo chat bunglon warnanya apa berarti di STNK tenang aja bisa kok namanya modifikasi ya modifikasi warna modifikasi tulisannya dan legal otomatis kan nanti yang penting didaftarkan di foto dimasukkan ke samsat kan datanya iya samsat gitu jadi aman nih ya warna gini aman ga usah takut temen-temen aman aman oke oke ini kalo ga salah sama FD Squad FD Squad ya FD Squad FD Squad next ending ini mau diapain lagi sama lu nih ini mau poles-poles dulu poles detailing dulu lah terus saya mau ngerakit sampe jadinya dulu kemungkinan besar ada project lagi nih setelah itu oh ini juga sebenernya udah mulai colong-colong nih daktel udah bikin oh daktel lagi bikin nih daktel lagi bikin cuman nantilah eh penampakannya masih rahasia ya karena tetap kita selalu update setiap hari tenang dia yang cape di jual masalnya tuh dokter hmm pertimbangan sih cuman kemungkinan untuk si Yudi ini ini saya build spesial buat dia oke jadi lu ga usah niru-niru Far gue bagasi bolong-bolongnya juga gue bukan anak-anak FD Squad yang lontan oh iya 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 kalau diizinkan sama yang sekarangnya bisa mau aja gitu bikin model baru ya tenang ini anak ini otaknya itu buat bikin-bikin bentuk bodi itu gak habis-habis gue bingung aduh aduh oh iya kita juga ada acara expander ya minggu depan ya iya nah nanti kan videonya nanti kita ada sih acara expander sekitar hari kamis jumat itu ya acara town of real happiness oooh acara akhir-akhirnya pokoknya event termeriah untuk acara expander deh dari Mitsubishi berarti itu yang kemarin gue denger yang dipilih-pilih itu expandernya itu seleksi dari 10 dulu terus terakhir dapet 6 oooh lo masuk tuh untungnya masuk hehehehe emang gak malu-malu ya temen kita satu ini iya untungnya masuk iya iya makanya ini lagi di update dikit-dikit lah mudah-mudahan nanti tidak malu-malukan kita dari segi indonesia saja indonesia aja indonesia aja dari dunia untuk dunia sedar dari Cerebon java iya 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 nyamuk dulu aja banyak nyamuk bro iya sih iya pokoknya jadi yang masih penasaran sama build civic ini kita bakal terus update dan gue bakal tetep nanya anak ini jadi tolong jangan bosen kamu tenang aja ada pertanyaan-pertanyaan enak hehehehe iya gimana oke ada pertanyaan-pertanyaan boleh komentar di bawah nanti kita jawabin di video yang bersama owner-nya iya tenang aja pokoknya semua pertanyaan kalian pasti kita jawab karena saya kalo siang itu rada menganggur sebenarnya jadi kita bisa saya bisa balesin komen kalian oke cukup sekian dulu video dari kita dan see you in the next video Terima kasih